Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memang telah menduga bahwa busa-busa ini dampak dari banyaknya limbah cair diterja rumah tangga. Karena kita tahu sendiri ya, ini pengelola limbah rumah tangga di DKI kan belum ada. Belum maksimal gitu ya. Karena itulah Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Udo, menargetkan. Ini dalam waktu dekat, akan menggandeng sejumlah UKM terkait untuk mengatur bagaimana nih cara mengelola limbah cair rumah tangga sebelum kemudian dialirkan ke sungai. Jadi hari ini sampai hari Rabu nanti saya akan menggelar beberapa pertemuan dan pembicaraan dengan rekan-rekan dari UKM. Bagaimana juga selain daripada limbah rumah tangga, limbah yang home industry ini bisa kita olah dulu sebelum masuk ke badan air umum.